Dan yang sabta balon, nao yoke ngongan dikong Yen wustiti wanci bakal kesuun peli Rahayu, rahayu, rahayu Langit semakin kelam dan pekat aroma pun semakin menyengat Berputar dalam kekuatan penuh Lihatlah, lihatlah luasnya langit yang dipenuhi guntur badai dan cahaya Ya sudah waktunya berlakunya jaman ela elo cinolondo karisak judul Wongjowo karisparu bukan berarti berkurang manusianya Ia wedgar serap sastra jendra hayuningrat dan manembahing kaulukusti Tidak ada satupun pribadi yang mampu sembunyi dan lari dari karma serta takdirnya sendiri Demi perjalanan masa dan waktu Akan semua persoalan bangsa ini Akan terjawab segala persoalan yang terjadi Ia hadir kembali untuk menjawab pemikiran kalian semua Ia hanya ialah yang bisa menceritakan semua tentang kebenaran Perjanjian dari awal hingga akhir dan akan kembali ke awal akhir perjanjian Serta konsep tatanan untuk menyelesaikan cita-cita leluhur yang tertunda selama ini Apa yang akan terjadi nanti di negeri ini Juga atas kebijakan barinya sendiri Terjadinya penggenapan perjanjian itu apabila ia sudah menancapkan tongkat risula ke bumi Maka terjadilah kehendak Allah di bumi seperti di surga Penantian yang mengajarkannya untuk menunggu nyata Ada namun tidak untuk kalian harapkan Ia tak akan pernah meminta apalagi untuk memohon Keyakinannya hanya kepadanya Semuanya sudah terselesaikan dan sudah dipersiapkan olehnya Sesuai Sesuai apa yang sudah dijanjikan kepada umat manusia di dunia ini Gerbang gaib di celuruh semesta alam sudah ia buka dengan perisai penghormatan Satu tanda di antara turunnya kabut yang menyelimuti dan itu sebuah petunjuk Kehadirannya di dunia akan mempengaruhi dan membuni hanguskan ilmu-ilmu kuasa kegelapan Jadilah kalian kesatria yang berguna bukan yang sesumber dengan ucapan Dan ilmu pengetahuan yang baru diketahui dan dipelajari Namun maknanya belum tentu bisa tepat dalam mengartikannya secara benar Bahwa tujuan sejatinya manusia adalah Allah Bukan selainnya Merasakan hadirnya dalam hati dan menjadi manusia yang sesungguhnya Hidup tidak kembali pada manusia tapi kembali ke hidup Amanah ini telah diberikan kepadanya dan sudah menjadi hak Siapapun tidak akan bisa menghalangi Karena takdir yang akan membuka walaupun ia datang pada atau di akhir zaman Tapi sesungguhnya Ialah yang ditunggu Ia yang punya keterkaitan masa lalu dan masa yang akan datang Ia adalah pewaris sah yang dinanti-nanti Ia bangsa kelangitan Untuk kebumian dan ia yang akan mengembalikan fitroh manusia dan mengadili Bagi pembangkang Ia akan segera datang Tidak menunggu pengakuan dan pengukuhan Alam malakut Alam sangyang dan alam jin Ia diberikan kekuasaan atas ketiga alam tersebut Ia bermakom sebagai pemimpin umat Telah ku naikkan ruhmu Dari zaman yang penuh kemuslihatan Dari kaummu sendiri manusia Maka ku naikkan ruhmu kehadapanku Untukku Titahkan engkau sebagai bagian utusanku Dari utusan-utusan sebelumnya Maka ku perlihatkan langit dan alam semesta Sebagai proses terbentuknya Muhammad di hadapanmu Maka turunlah engkau sebagai utusanku di dunia Kata Allah Segala puji bagi Allah Yang telah memberlihatkan tanda-tanda kebesarannya Maka engkau akan mengetahunya Dan engkau telah bersyahadat kepada Muhammad Dan Allah yang telah menciptakanmu Dimana engkau telah melihat dengan ruhmu Ialah Allahmu dan bukan Tuhan Yang disangkakan keyakinanmu Maka engkau telah bersaksi Tiada Tuhan selain Allah Alam ikut mengatur skenario ini Ia ditunjuk langsung oleh paduka yang mulia Soekarno Dalam dauhnya yang terakhir beliau menyebutkan Aku telah menyerahkan kekuasaan Dan harta amanah bangsa ini Kepada seorang pemuda yang aku pilih Dan yang mengangkat perubahan zaman awal Dari tutup abad hidup dan penghidupan Yang disebut wal awal wal akhir Yang mana pemuda tersebut masih belum ada Yang mampu mengetahuinya Yang sekarang ini masih Aku godok di kawah condro di muka Ku gemblem tentang ilmu alam oleh para sangyap Para malaikat dan para dewa Ialah Satrio Biningit Ialah anak batin Tunggu ia datang Itulah dauh beliau yang terakhir Yang terdengar Bila tiba waktunya beliau akan bersatu dengan sendirinya Kedalam dirinya Jangan lihat raganya Tapi lihatlah sukma sejatinya Pasti kalian akan tahu Siapa dirinya Kalian takkan pernah tahu Apa yang telah direncanakannya Terhadap sosoknya Terpongkarnya pembodohan dan kebodohan Yang sudah lama merongrong kewibawaan Nama besar Duswantoro Pembenturan para penguasa yang kehilangan pamor Mengakhiri untuk mengawali Ia berjanji demi perjanjian ini Untuk menyelamatkan ibu Bertiwi Gerbang sudah terbuka Keadilan pasti ditegakkan Cakranya melesap Dan tidak ada yang bisa menghentikannya Kecuali seisinya Ia tidak sepenuhnya membuka rahasia ini Bukan ia tidak bisa Tapi bumi ini akan hancur Ia memegang semua kunci-kunci leluhur Ia menangis untuk semua ini Ketika langkah tertatih dalam buka Ketika air mata adalah rasa jiwa Ketika keyakinan lunturkan luka Ketika air mata dalam telukan doa Jangan biarkan kepala tertunduk Suara hati yang terdalam adalah kebaikan Ucapnya Sabdo menjadi penerang bagi yang mendengarkan Dan mau berpikir Jika kalian dekat dengannya Pasti akan ikut terkena sinar cahayanya Mengikutinya adalah jaminan kemuliaan Jangan selalu membuat kata-kata kalimat Yang seolah merupakan sebuah pembenaran Itu hanya pemikiran yang dibuat dirimu sendiri Realistis sajalah dalam segala hal Allah bukan hanya memberi ujian sebatas kemampuan manusia saja Melainkan Allah memberi ujian hingga akhir hayat manusia Carilah ketenangan bukan kesenangan Kitab wujud seperti perilaku berbudi pekerti lubur Mengisarakan agar kembali kepada kemurnian tauhid Memasuki relung hati tunggal Dalam hati kolbu mu'min kabaituloh Tubuh adalah Al-Quran yang berjalan Tubuh adalah alam semesta Mereka bisa menjejah bangsaku melalui acaran-acaran mereka Tetapi mereka tidak bisa menjejah jiwaku yang adiluhur Jayalah Nuswantoro Mugkyo Rahayu Sakun Pumati Terima kasih telah menonton